Tafsir Al-Mu'allim Terjemah Bahasa Indonesia Menggunakan Huruf Arapikon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudaraku Kamuslimin Walmuslimat Rahimakumullah Marilah kita melanjutkan kajian tafsir kita Pada Surat Al-Lahab atau Surat Al-Masad Ayat yang kedua Mari kita awali pengajian kita dengan bacaan ta'awud A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Tabbats yada'abilahabim watab Ma aghna'anhumaluhu wa makasab Untuk pelajaran yang pertama Yaitu tentang tahsinul tilawah atau tahsinul kira'ah Memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim Untuk ayat yang pertama Silahkan lihat video sebelumnya Kita akan membahas pada ayat yang kedua Perhatikan ma disitu adalah manafiyah Ya manafi ma harfiah berarti huruf Kemudian aghna disitu adalah fi'il madhi Fi'il madhi yang butuh fa'il Kemudian ma dengan aghna sebenarnya dua kalimah Dua kalimah yang berbeda Manya adalah harfiah Aghna adalah fi'liyah Tetapi di dalam kaedah ilmu nahu Tidak boleh diputus cara membacanya Ma dan aghna Karena ma nya adalah harfiah Aghna adalah fi'il madhi Oleh sebab itu Bacaan ma ada alif Kemudian ketemu hamzah Boleh disebut sebagai Mat ja'is mungfasil Dan boleh mat wajib mutasil Mat jib mutasil artinya wajib bersambung Kalau mat ja'is mungfasil Ja'is artinya boleh mungfasil terpisah atau terputus Tetapi ukuran panjangnya sama Yaitu minimal lima ketukan Atau dua setengah harokat Kita praktekkan Ma aghna Aghna nya diakhiri oleh alif layinah Atau alif maksuroh Di dalam bahasa Indonesia Biasanya disebut alif bengkok Alif seperti yak Tetapi tidak yak itu alif Mengapa? Karena huruf sebelumnya fathah Fathah pasangannya alif Maka itu disebut alif bengkok Atau alif bengkong Atau alif maksuroh Atau alif layinah Kemudian bacaan anhu Ain Ain kemudian nun Nunnya sukun ketemu ha Berarti bacaan idhar Jelas Nunnya dibaca jelas Anhu Belajar baca ain Anhu Kemudian maluhu Wama kasab Bacaan terakhir kolkola kubro Harus memantul Kolkola itu artinya mengemantul Kasab Jangan panjang-panjang Kasab Beda itu Salah Tapi langsung Wama kasab Kasab Sekarang kita lanjut kepada Tahsinut terjamah Tahsinut terjamah artinya Memperbaiki tata cara Menterjemahkan Al-Quranul Karim Perhatikan mana yang harus diputus Mana yang harus disambung Karena inilah Pentingnya kita harus mengetahui Mana kata Kalimat Yang harus disambung Dan mana kata atau kalimat Yang harus diputus Ma dan agna Cara mengertikannya Tidak boleh diputus Ma agna Tidak berguna Ma agna Tidak berguna Anhu Cermajur Tetapi Kedudukannya menjadi Mafolun bih Anhu Berarti maknanya Pada dia Abu Lahab Pada dia Abu Lahab Maluhu Menjadi Fa'ilnya Agna Maka dibaca Dan malun Disitu Mutof Haknya Mutofun ilih Maluhu Artinya Oleh Hartanya Abu Lahab Hartanya dia Abu Lahab Begitu Tapi boleh juga Hartanya Pakainya Tidak apa-apa Tapi kalau harta Dia juga boleh Dalam Keitabah sunnisa Biasanya Pemelikan itu Hanya Hanya Hartanya Dan yang Penting di dalam Tafsir Al-Mu'alim Ini Domirnya Harus jelas Kembali kemana Marci'ud domir Kembalinya Domir itu Maluhu Oleh Hartanya Dia Abu Lahab Wama Kasabah Wama Kasabah Dan Oleh Wamanya Ini adalah Ma Mausuliyah Ada yang mengatakan Ma Mausuliyah Ada yang mengatakan Manya adalah Ma Mastariyah Juga ada yang mengatakan Manya Ma Nakiroh Mausufah Disifati oleh Lafad Kasabah Kalau disini Diartikan Yang Yang berarti Manya Ma Mausuliyah Ma Isim Mausul Wama Kasabah Dan Oleh Yang Kasabah Telah Usaha Kasabah itu Fi'ilmadi Telah Usaha Oleh Dia Siapa Abu Lahab Jadi oleh Dia Abu Lahab Saya ulang Wama Kasabah Dan Oleh Wawunya adalah Wawu Atof Kepada Maluhu Wama Wama Boleh diputus Ini Cara Mengertikannya Wama Dan Oleh Yang Kasabah Telah Usaha Oleh Dia Abu Lahab Kalau Ma Agna Tidak boleh diputus Yang depan itu Ma Agna Kalau Ma Harfiah Kalau Ma ini Yang belakang Ini Mama Suliyah Kita memilih Sebagai Mama Suliyah Yang bermakna Yang Jadi Boleh diputus Dengan Lafat Kasabah Wama Dan Oleh Yang Kasabah Telah Usaha Atau Berusaha Oleh Dia Abu Lahab Kemudian Marilah kita lanjutkan Kepada Ayat Yang Ketiga Saya Sulana Rang Zata Lahab Yang Perlu Diberhatikan Di dalam Tahsinul Kiroah Atau Tahsinul Tilawah Memperbaiki Bacaannya Saya Slah Saya Sud Sud Saya Sud Narong Narong Disitu Tanwin Ketemudal Kok ada Alifnya Disitu Alif itu Bukan Asli Yah Inilah Pentingnya Kita Belajar Ilmu Nahhu Jana Narong Disitu Adalah Isim Munsorif Isim Yang Bertanwin Tidak Ada Al Tidak Ada Alnya Kemudian Kedudukannya Nasob Mansubun Maka Dikasih Pertolongan Alif Sebagai Penunjuk Bahwa Dia Isim Yang Seperti Muhammadan Zaidan Disitu Dalam keadaan Nasob Ada Alifnya Maka Tanwin Langsung Ketemudal Begitu Aslinya Narong Zata Maka Itu Bacaan Ikhfa Narong Zata Lahab Kemudian Yang sering Salah Biasanya Zatal Zatal Lahab Seolah Taknya Itu Langsung Masuk Kedalam Lahm Tapi Tidak Itu Maka Perhatikan Zatal Lahab Zatal Lahab Kemudian Terakhir Yaitu Baknya Harus Kol 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 Kubro Memantul Yang Besar Zatal Lahab Jangan Panjang Panjang Lahab Salah Tetapi Zatal Lahab Langsung Direm Kemaksud Ke Bak Lanjut Kepada Tahsin Terjamah Memperbaiki Terjamah Al-Quran Al-Karim Perhatikan Yang Perlu Diputus Saya Slah Diputus Saya Slah Sinnya Disitu Al-Qurub Istiqbal Sin namanya Harfu Tanfis Sin Tanfis Saya Slah Artinya Akan Masuk Terpanggang Masuk Terpanggang Atau Terbakar Kemudian Ada Fa'ilnya Karena itu Fa'il Fa'ilnya Fa'ilnya Kembali Kepada Abu Lahab Maka Cara Mengertikannya Oleh Dia Abu Lahab Saya Slah Akan Masuk Terpanggang Oleh Dia Abu Lahab Naron Pada Api Neraka Ingat Muf'ul Bih Harus Dikasih Pada Naron Pada Api Neraka Kemudian Zat Disitu Menjadi Naat Atau Sifatnya Lafad Naron Karena Naron Disitu Tergolong Mu'anath Secara Majazi Ya Mu'anath Majazi Maka Menggunakan Sifat Zata Sama-sama Nasob Tetapi Sifatnya Menjadi Mudof Lahab Menjadi Mudofun Ileh Maka Tidak Boleh Diputus Cara Memberikan Makna Zata Lahab Yang Memiliki Kobaran Tanpa Asab Demikian Wallahu Ta'ala A'lam Mubiswab 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 Terima kasih.